Kerecuam terjadi dalam pertandingan sepak bola amatir di lapangan Desa Tampung, Kecamatan Rembang, Pasuruan, Jawa Timur. Jelang pertandingan berakhir, pemain dan supporter dari salah satu kesebelasan masuk ke lapangan dan mengejar wasit yang memimpin pertandingan. Mereka tidak terima gol yang dicetak saat tambahan waktu dianulir wasit yang menyebabkan tim mereka gagal menyamakan skor menjadi satu sama. Pemain dan supporter yang emosi bahkan mengejar wasit hingga keluar lapangan. Namun aparat keamanan yang berjaga langsung mengamankan wasit dan menenangkan warga. Jadi, official dari Kalisat itu ingin mengklarifikasi kepada asisten wasit satu, yang mana waktu itu meng-offsetkan pemain daripada Kalisat. Nah, pada saat ingin mengajukan klarifikasi seperti itu, wasitnya ketakutan dikira akan ada pemumpulan daripada Kalisat. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah itu ingin mengajukan klarifikasi kepada wasitnya. Wasitnya salah paham, dia lari. Polisi sudah memeriksa sejumlah saksi, mulai dari paditia, kepala desa, dan ofisial kedua kesebelasan. Polisi masih memberi kesempatan turnamen ini dilanjutkan sampai babak final. Namun bila kembali terjadi kericuhan, maka akan dihentikan. Dari Pasuruan Jawa Timur, Jakarta Samudera, INews melaporkan. Untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, sejumlah warga Jalan Albarokah 2, Duriko Sambit Cengkareng, rela antri mengambil air tanah. Pasalnya, air yang berhasil dari perusahaan air minum PAM Jaya sejak lima tahun terakhir, alami gangguan. Aliran air PAM hanya keluar sepalam hari dan kembali terkendala saat siang tiba. Alhasil, warga terpaksa membeli air isi ulang. Sudah berkali-kali protes, namun kondisi masih sama. Pembagian air 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 Pembagian air